Menikah 7 tahun, istri baru tahu suaminya TNI Gadungan. Tanggal 23 Januari 2020 Aziyadi. Seorang pria bernama Muhammad Saiful Muis 31 tahun ditangkap unit Intel Kodem 0710 Pekalongan Jawa Tengah karena mengaku sebagai anggota TNI Gadungan. Muis ditangkap di rumah istri yang dinikahinya secara siri selama lebih dari 7 tahun di Desa Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Petugas mengamankan dari tangan tersangka Muis sejumlah seragam TNI AU, kartu tanda anggota palsu, hingga pistol mainan. Terbongkarnya kasus ini bermula dari kecurigaan anggota keluarga terhadap Muis yang selama ini mengaku anggota TNI AU. Mereka lalu melaporkan Muis ke Kodem 0710 untuk melakukan cross-check tentang kebenaran keanggotaan Muis sebagai TNI AU. Muis sebelumnya berjanji akan menikahi istri sirinya secara resmi yang sudah dinikahinya selama 7 tahun. Namun, hingga kini janji itu belum juga ditepati. Saya ngaku ke istri bertugas di pangkalan TNI AU di Bandung. Sudah mengaku TNI selama 7 tahun, kata Muhammad Saiful saat diinterogasi petugas di Makodim 0710 Pekalongan, Rabu 22 Januari 2020. Muis berani mengaku menjadi anggota TNI karena ingin lebih terpandang di hadapan istri dan keluarganya. Aksi Muis ini juga untuk menutupi kegagalannya setelah 4 kali gagal masuk TNI AU. Pria asal Blora ini malu untuk pulang ke rumah lalu memilih untuk menikahi kekasihnya secara siri 7 tahun lalu sampai punya anak. Muis rencananya akan diserahkan ke POM TNI AU untuk ditindak lanjuti perkaranya ini. Terima kasih sudah menonton!